yuk halo semuanya balik dengan saya guys di channel sasuris gaming oke jadi hari ini kita bakal berburu bad guys di The Hunters Edition guys ya jadi disini tuh bad gue udah 16 ya jadi disini kita dikit lagi guys dapet item yang kedua guys ya kalau kalian lihat disini disini sisa 4 lagi guys jadi hari ini kita bakal coba nyari batch lagi 20 ya oke jadi buat kalian yang pengen dapetin batchnya ya tonton video ini sampai habis dan jangan di skip guys oke langsung aja kita ke videonya oke guys batch pertama ada di Gamepad Simulator 99 ya oke jadi di game ini tuh untuk denger dapetinnya kalian hanya perlu ke area 20 guys kalau disini ya tulisannya itu ya jadi disini kemarin gue udah main guys dan sini gue udah area 19 ya supaya nanti kalian lihat kayak gimana dapet batchnya ya jadi disini kita bakal coba ngebuka area 20 guys nah ini dia guys kita udah 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 sampai di area 20 dan ya disini kita udah bisa beli ya jadi kalian tinggal beli aja ke area 20 dan ya itu dia best untuk yang pertama guys ya oke jadi seperti itu guys untuk ngedapetin batch di game ini oke kita lanjut ke batch selanjutnya guys a few moments later oke guys batch kedua ada di beri avenue ya gamenya ya oke jadi kalau kalian udah masuk dalam gamenya disini nanti nanti kalian bakal ketemu NPC ciwi-ciwi nah ini dia guys kalian tanya dia aja ya nanti awal-awal respon kalian disini ya guys nah disini kalian klik aja lalu kalian klik yang dehan itu nah ini guys disini ada misinya disini kita harus ngambil sesuatu ya Nah itu kalian ikutin aja standar panah yang putih itu ya Oke kita bakal kesana ngambil-ngambil sesuatu ya jadi ini misinya gampang juga sekalian hanya kita perlu ngikutin ikutin tanda panah yang putih ini kita ambil lalu yang ini kita ambil juga yang disini nah kalau udah kita keluar lalu kalian tinggal ikutin lagi guys standar putih yang disana guys ya Oke kita bakal kesana guys Oke kalau udah sampai kalian tinggal ambil ini guys troli ya Oke jadi disini kalian masuk lalu disini kalian disuruh belanja tiga item guys nah ini kalian kalian ikutin aja tanda putihnya guys kalian beli ini pisang kita beli ini juga kita beli Nah kalau udah kalian langsung aja guys ke kasir bayar ya guys ya jangan lupa nah ini lalu ke mana kita kayaknya kesini ya Nah udah terus ngapain guys ngapain deh guys kok enggak ada nggak selesai mungkin dia lagi ngitung gitu guys ya Nah udah lalu kalian ambil aja belanjaan kalian dan ya ini dia lalu disini kita disuruh ke host guys jadi kalian klik yang rumah host lalu kalian pilih host Nah kalau udah disini aja lah ya kalian klik yang tanda ini lalu kalian klik ini lagi lalu pilih rumahnya guys kalian pilih yang pertama aja guys ya Oke nah kalau udah ya disini kalian bakal disuruh masak gitu kalian ketanda putih itu aja guys Oke kalau udah sampai kita disuruh taruh di kulkas lalu ya disini nanti kalian bakal disuruh masak gas nah ini dia taruh disini lalu kalian bakal disuruh masak acai bowl nah acai bowl itu yang ini oke kayaknya guys nah ini ya Oke kalian langsung bikin aja lalu ya dan sini kalian bakal disuruh ngambil bahan dulu disini di kulkas des oke kalau udah langsung aja guys kalian taruh di meja sini bentar ini oke kayaknya ditaruh meja ya majanya di sini oke lalu kalian tinggal ambil lagi guys ini kita bisa ambil buah banana atau strawberry lalu kalian tinggal potong guys bentar nih gimana guys nah ini kalian tinggal potong aja disini ya kalian potong nah udah ya jadi ini kalian ya ikutin aja guys tutorial ya oke kalau udah selesai kalian ambil aja ya bentar eh bukan yang ini guys yang ini kita ambil dan ya udah udah selesai guys kalian tinggal komplit aja klik yang hijau kalian komplit bentar nah kalian tunggu Nah itu dia batchnya ya oke jadi seperti itu guys untuk dapetinnya kita lanjut ke batch selanjutnya guys Oke guys batch ketiga ada di game Red Cliff City RP jadi disini untuk ngedapetinnya lumayan gampang ya kalian kalau kalian udah masuk dalam gamenya kalian tanya NPC ini ya NPC The Hunt oke jadi disini kalian bakal bisa cari item gitu guys nah ini kita bakal oke nah disini kalian tinggal ikutin aja tanda panahnya guys ya oke dan disini kita bakal pakai kendaraan dulu guys apa kendaraan gitu nah kita klik lalu kalian tinggal naikin aja skateboardnya ya oke jadi kalian tinggal ikutin aja tanda panah hijau itu ya oke kita bakal kesana ya oke guys ini dia barang yang pertama kalian tinggal ambil oke kalau udah kalian ikutin lagi guys tanda panah yang selanjutnya guys Oke kita udah sampai di barang selanjutnya guys ini dia kalian ambil lalu ya kalian ikutin lagi guys tanda panah hijaunya guys kita ambil barang yang selanjutnya ya Nah ini dia guys yang kalian harus ambil lagi oke kalau udah kalian ikutin lagi guys tanda tanda panahnya guys ya jadi ini gampang banget guys Nah ini dia guys ya ini kayaknya yang terakhir kalau udah kalian nanti tinggal ikutin lagi tanda panahnya kayaknya ini kita bakal ke NPC nya lagi guys ya oke kita bakal kesana Nah ini dia guys kita udah sampai kalian tinggal di sini guys kalian klik yang disini ini kalian tunggu dan ya itu dia guys kita udah dapetin bets yang ketiganya guys Oke jadi seperti itu guys untuk dapetinnya Oke kita lanjut ke betge selanjutnya guys if you moments later Oke guys betge keempat ada di game Lumber Tycoon 2 Oke jadi disini untuk dapetinnya lumayan gampang ya jadi awal-awal kalian bakal kesini dulu guys ke supermarket gitu lalu kalian tinggal tanya NPC nya buat ngambil questnya gitu guys ya oke kalau udah kita langsung klik yang X lalu kalian klik yang tanda tanya ya Nah kalau udah disini kalian wajib punya kampak gitu guys kalau kalian belum punya kalian tinggal beli di sini guys cara belinya kalian tinggal klik tekan lalu kalian bawa ke kasir gitu ya nanti kalian tinggal tanya NPC nya lalu beli guys jadi seperti itu ya cuman disini gua nggak beli karena disini gua udah punya kampak nah ini biasanya Nah kalau udah kalian punya-punya kampak nih sekalian tinggal lurus ke sini guys kalian cari gua-gua di sana guys kita bakal kesana Nah ini dia guanya cuman sebelum kalian masuk ke gua kalian tebang pohon dulu guys disini ya kalian tebang ya oke eh mana guys kok enggak nggak hancur guys bentar-bentar ini ada yang salah nih bentar-bentar kok nggak bisa guys gimana nih Nah bisa guys akhirnya ya harus pasin ternyata lalu kalian ambil yang kecilnya ini guys ya kalian ambil yang kecilnya ya kalian potong lagi guys karena kita harus ngebawa pohon ini guys nanti ya udah belum Nah udah guys kalau udah kalian tinggal tarik lalu kalian ya bawa guys ke dalam gua sana guys nah kalau udah nyampe sini kalian tinggal taruh kayunya disini guys Nah udah ya lalu nanti bakal ada animasi gitu Nah ini dia guys Nah ya jadi disini nanti kalian harus nunggu telurnya guys jadi dia bakal telur-nelur dari sini guys ya jadi kalian tungguin aja ya sampai keluar telur ya Nah itu dia guys ya kalian ambil telurnya lalu kalian bawa ke toko yang tadi guys yang supermarket ya Oke kita bawa ke sana guys Nah kita udah sampai lalu kalian tinggal tahu taruh telurnya guys di atas sini lalu kalian tinggal tanya NPC nya guys ya kalian tanya nah ini Oke dan ya itu dia best yang keempat guys ya Oke kita lanjut ke betge selanjutnya guys ya if you moments later Oke sped kelima ada di legend of speed ya jadi disini untuk dapetnya gampang juga guys kalian hanya perlu lari-lari gitu sebanyak 3000 guys ya kalian kumpulin 3000 gitu ya Oke jadi seperti itu aja sih sini gampang tadi cuman gua udah dapet dapet guys tadi ya Nah itu dia guys disini kita tiba-tiba dapet guys ya Oke jadi tadi gue lari-lari gitu ya dan langsung tiba-tiba dapet besok jadi intinya gitu guys kalian hanya perlu lari-lari nanti kalau udah dapet besok kalian udah dapetin besoknya ya Oke kita lanjut ke batge selanjutnya guys if you moments later Oke ke-6 ada di game Ninja Legends ya jadi disini untuk dapetinnya lah lumayan gampang juga ya kalian hanya perlu apa ya nge-hit gitu guys pakai pakai senjata sampai 5000 kali guys ya sampai dapetin 5000 poin kayaknya sih guys nggak tahu juga ya jadi kalian nge-hit-nge-hit aja jadi game pelanya ini gampang gampang banget kalian tinggal nge-hit lalu kalian tinggal ngejual lalu kalau kalian udah dapet duit kalian tinggal beli di shop sini kalian beli ekwip yang baru contohnya seperti ini senjata yang baru ini nah nah kalau udah kalian cari duit lagi lalu jual lagi guys jadi kayak gitu doang sih guys kalian jual lagi ya jadi seperti itu kalian tinggal nge-hit-nge-hit lalu jual kumpulin duit lalu nanti kalian beli ekwip yang baru supaya makin kuat guys ya oke ya jadi seperti itu Nah kalau udah udah nih kita udah kumpulin lagi sekarang kalian tinggal ngebeli yang tasnya gitu guys tas yang nah yang ini kalian tinggal beli supaya makin banyak guys nah jadi seperti itu aja guys ya jadi ini kalian main aja terus hit-hit terus sampai kalian bakal dapet batch gitu guys ya oke oke nah itu dia kita udah dapet batchnya jadi intinya gitu guys kalian main aja sampai dapet batch ya oke kita lanjut ke batch selanjutnya guys ya oke oke batch ketujuh ada dimas kelegen ya jadi disini untuk mendapatnya sama kayak tadi ya kalian hanya perlu nge-hit-nge-hit cuma disini kalian harus mengebesarin otot kalian sampai dapet 2000 ya guys ya jadi kayak gini guys nanti bakal berlambah ototnya tuh ya oke ya jadi ini sebenarnya itu kalau kalian pengen lebih cepat kalian bisa pakai kode guys ya nah ini kode lalu kalian paste disini nah ini dia guys maskel strom 50 kalian pakai dan ya itu kita dapat 1500 aduh aduh oke karena disini kita masih belum 2000 kita pakai kode lagi guys yang nambahin otot nah lumayan terus kayaknya ada masih ada guys ya bentar bentar cari dulu guys oke kode yang ketiga ini dia guys super maskol 100 sip dan sini kita masih belum sampai 2000 ya ya udahlah jadi disini kita bakal coba otot-ototin dulu guys ya soalnya disini masih belum nanya lagi guys nah dikit lagi guys eh udah 2000 tapi belum dapet guys guys bentar 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 kita coba ini guys ya cobain nah itu dia guys kita udah dapet besenya jadi kalian hanya perlu sampai 2100 ya oke ya jadi kita lanjut ke betge selanjutnya guys if you moments later Oke guys base ke-8 ada di game Sonic Speed Simulator jadi sini untuk ngedapetinnya kalian tinggal masuk ke portal dehan nah ini dia guys ya kalian masuk aja ke portal sini oke kita tungguin dulu nah kalau udah masuk disini kalian harus nyari ini guys nah ini ya shard jadi kita harus nyari shard ini sebanyak berapa ya bentar guys kita bakal coba cari dulu guys satu shard ya mana nah ini dia guys shardnya jadi disini kalian harus ambil gitu bentar eh eh ngapain dah ambil dong nah udah aku ambil dan ya itu dia kita disuruh hak cari sampai seratus guys ya jadi ya kalian cari aja guys ya shardnya sampai seratus ya oke guys jadi disini kita misinya dikit lagi selesai dan sini sisa satu lagi guys satu shard lagi kita bakal nyelesaikan misinya dan bakal dapetin besenya oke kita cari dulu guys nih satunya nih rada kita repot juga guys nyarinya ya Wih mana nih satu lagi guys jadi ini lumayan lama guys nyarinya nah ini dia guys ya jadi kalian tinggal ambil aja dan ya itu dia kita udah dapet besenya oke ya jadi seperti itu guys kita lanjut aja guys ke bete selanjutnya guys ya if you moments later Oke guys bete kesembilan ada di my restoran jadi disini untuk ngedapetinnya kalian harus nyari seratus pelanggan guys kalau kalian lihat disitu misinya dahan di bawah ya jadi disini amin gameplaynya ya kalian hanya perlu apa sih namanya nyari pelanggan gitu guys ya jadi kalian tinggal masakin makanan ya kan jadi nanti ada kalau ada yang mesen kalian masakin makanan lalu kalian tinggal cuci piring ya dan disini kalau kalian pengen banyak pelanggan itu kalian wajib nambahin ke shop dulu lalu kalian beli ya namanya kursi guys ya nah suruh sama meja supaya pelanggannya bisa duduk gitu ya Nah ini dia Nah kalau udah kalian taruh aja guys ya ya Nah ini kalian taruh ya jadi semakin banyak kursi semakin banyak pelanggan sih guys menurut gue ya oke kita taruh disini jadi ini tutorial aja sih guys pasti nanti kalian udah pada tahu juga nah jadi seperti itu guys kira-kira dan di shop ini juga kalian bisa ngadapetin yang namanya beli ini guys tuh ya mah alat masak sama alat cuci ya jadi ya seperti itu guys kalian beli aja supaya masak masaknya nggak kewalan gitu ya jadi ini kita bakal coba tungguin guys sampai 100 dan sini juga kalian bisa sewa pekerja gitu guys jadi kalian tinggal afek aja ya jadi kita bakal coba tungguin sampai 100 guys Oke guys sedikit lagi nih guys Nah itu dia guys kita udah dapet 100 pelanggan dan itu dia batchnya Oke ya jadi seperti itu guys kita lanjut ke batch 10 guys Oke batch 10 atau terakhir ada di Wilhorse Island jadi disini untuk dapetinnya juga gampang ya kalian bakal respon di sini kalau kalian baru main lalu kalian naik kuda kalian guys yang disediakan ya Nah ini dia kalian klik lalu kalian ride Nah jadi kalau udah kalian tinggal cari portal Nah itu dia portal yang warna-warni itu guys kalian tinggal kesana aja guys ya karena disana nah event dahannya ya Oke kita bakal masuk ke sini Oke kita tungguin dulu nah disini kita udah masuk kalau udah masuk ya jadi sini kira tinggal cari jalanan nah ini guys kebawah Nah itu dia guys ada event dahannya ya Oke lalu kalian tinggal tanya ini ngarainya rada susah guys bukan malah lewat kalian tanya ini dia nah jadi disini suruh disuruh balapan gitu gitu guys ya Nah jadi nanti kalian bakal dapet batch kalau kalian menyelesaikan balapan ini nah ini kalian selesai aja sambil ngambil kayak babel gitu guys nah ini sambil nyari babel sampai 16 ya ya Oke jadi seperti itu guys Oke disini dikit lagi finish guys Nah sudah guys dan ya itu dia batchnya guys ya Oke jadi seperti itu guys untuk merepetin batchnya ya jadi untuk video kali ini 10 batch aja guys ya karena kalau banyak nanti bakal lama ya Oke kita bakal coba tukarin itemnya kali ya a few moments later Oke guys disini kita udah masuk dalam game The Hunters Edition ya jadi kalian disini gua udah ngumpulin 25 batch ya Oke kita bakal coba tukarin yang 20 batch ini guys yaitu staffnya Oke ya jadi disini kita udah dua item ya sekarang uh masih lama guys buat dapetin 40 ya Oke jadi seperti itu guys untuk ngedapetin batch kali ini ya jadi semangat semuanya guys kayaknya sih videonya sampai disini dulu ya oke oke semoga berpampaan saat Terima kasih semuanya sudah nonton jangan lupa di klik tombol subscribe guys like comment and share Oke sampai jumpa di video selanjutnya dadah ke selanjutnya dadah dan dan dan